Intro Kembali lagi di Q&A masih Menteri Raja Jalanan, sekarang saya ingin membuka kembali memori dari Budi Karyasumadi. Boleh kita perlihatkan ada cuplikan ini foto dari Pak Budi, sama-sama kita akan lihat apakah Bapak masih ingat. Ini lagi di mana Pak, masih ingat gak? Di Gunung Kidul ini. Di Gunung Kidul. Di Gunung Kidul. Dalam rangka? Dialog Nasional. Dialog Nasional. Masih ingat gak apa waktu itu ngomongin apa gitu? Ngomongin bagaimana pemerintah membangun infrastruktur dan memberikan pencerahan pada masyarakat Gunung Kidul. Yang sudah hadir di sini dari masyarakat Gunung Kidul. Tapi kayaknya Bapak disitu kelihatan ya fluent gitu ya, piawai berbicara sampai mau ngalahin kita ya sebagai MC lama-lama. Kan dia anak band udah nanti lama-lama jadi MC. Nah jadi ada salah satu orang nih yang berkontribusi pada kemampuan Bapak dalam berbicara. Kita sambut sama-sama Pak Pope sudah hadir di sini. Pak silahkan. Lewat sini Pak. Jadi katanya Pak Pope ini dulu ngajarin Pak Budi. Di sebelah sini Bapak boleh di sebelah Pak Budi untuk berbicara artikulasinya dijaga dan lain sebagainya. Pak Pope ceritanya dong dulu pertama kali ngajarin Pak Budi gimana nih? Saya diberitahu dari Metro TV bahwa ada menteri yang ingin diarahkan untuk bicara gitu. Saya bilang ah ya benar, benar. Saya bilang bagaimana ya nanti kita antar waktu itu di tempat. Di rumah pertama kali. Di rumah pertama kali untuk latihan berbicara. Supaya bicaranya enak. Betul. Jadi pada saat mau ke Gunung Kidul saya tanya Pak Tomi. Mas saya itu kalau ngomong itu enggak menarik. Orang itu mungkin enggak ngerti sama yang saya ngomongin. Maka Mas Tomi carilah Bapak. Terus Bapak ngajarin saya dua hari di rumah di Jakarta. Ngomong itu begini artikulasinya seperti ini. Stressingnya seperti ini. Keren loh Pak. Terima kasih loh Pak. Boleh nanya enggak penasaran. Silahkan, silahkan, silahkan. Opa, Opa. Opa Pei. Ya. Sulit enggak ngajarin Pak Budi? Maksudnya sulit dalam artian Pak Budi menteri juga. Terus ketika lihat menteri kok ngomongnya memang harus diperbaiki ya. Terus cara ngarahinnya sulit enggak sih Pak? Enggak jadi sulit. Wih sombong Bapak nih. Karena Pak Budi orangnya itu gampang. Mula-mula saya deg-deg juga gitu loh. Begitu sampai di sana kebetulan suasana di rumah. Sebentar nanti saya minta tolong tangannya diangkat. Mulutnya dibuka lebih lagi dikit kadang-kadang. Jadi jangan sampai dilihat anak-anak. Saya bisin. Pak Budi bilang, oke deh kalau begitu. Yaudah kita pergi ke tempat yang Bapak siapkan waktu itu. Ini menarik ya. Pak Budi kok lebih enak nyanyi gitu ya. Apa sih kesulitannya Pak? Antara kan lebih enak nyanyi ya. Kalau antara bicara dengan nyanyi lebih fresh yang mana Pak? Jadi gini, saya juga selalu improve walaupun sudah dalam posisi sekarang ya. Bicara saya, bicara dengan Pak Pepe. Nyanyi juga gitu. Katanya nyanyi itu anggap aja kita cerita. Jangan kita anggap stress gitu. Enggak jalan. Iya mbak? Kayak cerita, cerita gitu. Justru menyuarakan suara yang gak bisa diomongin. Apalagi pengalaman ya gitu. Oke curhatan. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Pope sudah mengajarkan. Terima kasih banget Pak. Terima kasih banyak. Pak Pope silahkan kembali ke tempat. Pak Pope kalau ada waktu ke rumah saya, anak saya masih kecil belum bisa ngomong. Nanti mungkin bisa diajar. Umur berapa? Umur berapa? Umur 3 bulan. Silahkan Pak, lewat sini Pak. Silahkan. Nanti ya ada sesi selanjutnya ya teman-teman. Kembali lagi nih ke Menteri Raja Jalanan. Kenapa kita sebutnya Menteri Raja Jalanan? Jadi memang sering belusukan di jalanan. Prestasi sudah dibuat. Sering juga belusukan di jalanan. Makanya judulnya Menteri Raja Jalanan. Tapi ada fakta dan data yang sudah kami siapkan spesial terkait Budi Karya Sumadi berikut ini. Fakta Unik Budi Karya Sumadi Pada usia 10 tahun, Budi Karya sempat membantu usaha orang tuanya berjualan sabun, lilin, makanan kering, dan selai pisang. Budi Karya Sumadi biasa bangun pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dalam 3 kali seminggu, Budi Karya Sumadi rajin bermain pingpong atau tenis meja. Hobinya, baca koran. Makanan favoritnya adalah pempek Palembang. Membiasakan selalu tidur siang 15 menit sampai 30 menit. Kalau sibuk, istri terkadang marah. Tetapi, semenjak ada Instagram, setiap kali kunjungan pasti ada yang di-share. Jadi istri dan anak tahu apa kegiatannya. Cita-citanya disuruh jadi dokter oleh orang tua. Tapi tidak lulus karena tidak bisa pelajaran kimia. Ikut bergabung di LA Yoben sebagai gitaris. Teman-teman, masyarakat aja di IOMI. Apalagi keluarga, udah pasti dong. Nah, coba kita ngomong-ngomong sama keluarga. Ini ada yang mau ngomong nih Pak, sahabat-sahabat. Selamat, halam. Halo. 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 Siapa ini? Halo. Siapa ini ya? Halo, Deddy di mana? Oh, ini anakku. Ah. Ayu. Langsung tahu. Apa kabar sayang? Baik. Deddy lagi ngapain. Ini lagi dikerjain. Lagi dikerjain nih. Banyak orang nih pintar-pintar lagi orangnya. Tolongin dong. Oke. Siapa ini Pak Budi? Ini siapa Pak Budi? Ayu. Dengan Ayu. Ayu udah lihat Instagram Deddy udah? Yang kemarin udah harisnya. Udah gitu? Udah. Takut kayak takut gitu. Udah Deddy. Ayu tapi kita pengen tahu deh. Ayu tuh sama Deddy sedeket apa sih yuk? Deket sih. Selalu cat setiap menit. Ayu, wejangan atau nasihat apa sih yang selalu diingetin sama Deddy setiap harinya? Biasanya untuk selalu bekerja keras dan harus jujur. Oke. Kalau Deddy? Kok Deddy-Deddy sih? Yang saya penasaran gini. Pak, ayah kamu kan menteri perhubungan. Apa menyarankan kamu naik mobil sendiri atau kamu udah lebih baik naik Delman? Maksudnya naik transportasi umum. Gimana nih yuk? Sering sih. Tapi aku kalau keluar kota sering, kalau di Jawa sering naik kereta juga. Tuh. Langsung. Berarti salah dengan saya ya? Angkar juga. Angkar juga ya. Luar biasa. Tapi pasti gratis kalau Ayu ya? Iya. Pasang fotonya Pak Budi. Aku Budi sendiri online. Oke. Oke Pak Budi, apa nih yang mau disampaikan sama Ayu? Ayu. Kan Ayu udah selesai. Harus kerja keras ya. Ayu nikah ya. Saya belum siap Pak. Oke. Pak Budi lebih kasih ya. Terima kasih Ayu sudah bergabung di QNN. Tepuk tangan buat Ayu. Putri tercinta dari Pak Budi. Dekat dengan keluarga, dekat dengan anak. Nah istrinya ini, asal tahu aja nih, setiap ada acara, kegiatan. Istri itu biasanya masak sendiri. Dan masakan yang sering sekali ada di dalam sebuah kegiatan yang ada di rumahnya adalah? Tebak. Pempek. Nah Pak ini sekarang ada games nih. Mohon maaf, jadi kita ngerjain. Bapak disini? Apa disini? Ya disini. Disini deh boleh ya sampai berdiri deh. Tapi mohon maaf Pak saya izin tutup dulu matanya. Boleh ya? Jadi ceritanya, saya kenapa harus menutup mata? Biar Bapak tahu mana yang pempek tercintanya. Oke Puntan Bapak di sebelah sini. Kita coba ya Pak. Bapak Puntan ini adalah mangkok yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Puntan ini. Ini yang satu. Yang satu. Coba enak enggak? Coba enak enggak? Ini yang pertama. Coba enggak enggak? Kadi tuh. Nah kalau ini yang kedua. Coba enggak enggak? Iya. Puntan. Puntan 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 Puntan. Puntan Pak. Ini yang kedua. Maaf. Ini saya udah taruh mangkok di bawah. Nah. Oke. Jadi. Boleh kita buka dulu sekarang? Puntan saya buka lagi. ...sudah mencoba pempek nomor satu dan nomor dua. Manakah nomor 01 atau nomor 02? Tergantung hati mirani. Maaf. Yang buatan istri tercinta Pak? Nomor 01. Benar teman-teman? Betul sekali. Betul sekali. Jadi udah cinta rakyat lewat karya-karyanya. Ya cinta keluarga juga dari sama anak juga deket gitu ya. Sekarang juga cinta sama masakan istri sendiri. Tapi. Yang ngebedain apa sih maksudnya? Rasanya itu ya rasa istri. Makan itu yang pengen nanya Pak. Jadi apa yang menjadi ciri khas dari pempek? Mempeknya atau kuahnya Pak? Satu kuahnya. Kuahnya itu tidak pakai cuka tapi pakai jeruk. Jadi tidak pakai cuka tapi pakai cinta. Nggak cuka tapi cinta. Itu suka Wekdani Allah. Masuk jadan. Games masih akan berlanjut selepas jadan pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Q&A Menteri Raja Jalanan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.